Sehari ketujuh setelah lebaran, arus balik kendaraan di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat terpantau padat. Ribuan kendaraan merayap dari arah Palimanan menuju Jakarta pada Sabtu pagi tadi. Kepadatan kendaraan arus balik lebaran gelombang kedua terpantau di ruas Tol Cipali, wilayah Cipundui, Subang, Jawa Barat. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi hanya bisa melaju perlahan dan sesekali terhenti di kilometer 88. Selain karena adanya peningkatan volume kendaraan sejak dini hari, banyak kendaraan yang menurunkan kecepatan saat melintasi res area kilometer 86. Lantaran penasaran dengan fenomena semburan api yang terjadi sejak Rabu lalu. Laju kendaraan kembali lancar selepas res area, sementara hingga saat ini res area kilometer 86 masih ditutup untuk penanganan semburan api dari sumur artesis. Diperkirakan arus balik kendaraan menuju Jakarta masih akan mengalami kepadatan hingga hari Minggu besok. Ya pemirsa untuk mengetahui seperti apa tentunya arus lalu lintas pada sore hari ini, kita akan bergabung dengan koresponden B-Universe, ada Usman yang saat ini berada di gerbang tol Cikatama dan juga koresponden B-Universe Rahman Pratama yang berada di gerbang tol Kali Kangkung. Kita menuju gerbang tol Cikatama bersama Usman. Usman, bagaimana tentunya kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada sore hari ini Usman? Apakah di tol Cikatama sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan saat ini? Di hari ke-7 lebaran arus balik di gerbang tol Cikatama Cikampek tertantau situasi dari arah Jakarta menuju ke Cipali-Palimanan masih kondisi lancar. Namun dari arah sebaliknya dari arah Cipali-Palimanan menuju ke Jakarta sudah mulai ada peningkatan. Namun masih belum signifikan. Untuk saat ini terlihat di belakang kami kondisi lintas yang dinamasi oleh kendaraan mobil pribadi, bus, dan truk terus meningkat dari ala Palimanan menuju ke Jakarta. Untuk jatuh sementara dari pihak desa barga tercatat kurang lebih dari hampir 40 ribu kendaraan yang sudah mengarah ke Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju ke Cipali atau Palimanan kurang lebih 80 ribu kendaraan yang mengarah ke Palimanan. Diperkirakan pencek arus balik di lombang kedua akan terjadi pada 1 malam minggu hingga ke minggu dini hari. Dan disampaikan pada pukul 14 lewat 15 menit, ini mulai ada sistem kontrapo yang diperiksa oleh pihak desa barga maupun pihak kepolisian. Sementara dari pihak Palimanan menuju ke Jakarta, itu sudah diberlakukan one way. Dari kilometer 188 hingga ke 72. Demikian untuk informasi dari Cikatama. Baik, berarti artinya upaya untuk mengurai kemacetan dilakukan secara buka-tutup atau dengan upaya kontrapo dan juga one way dilakukan di Tol Cikatama tadi. Terima kasih, Usman. Kita akan beralih dari Tol Cikatama menuju gerbang Tol Kali Kangkung bersama Rahman. Rahman, bagaimana tentunya situasi di sana saat ini? Seperti apa arus lalu lintas di gerbang Tol Kali Kangkung pada sore hari ini? Apakah juga sudah terlihat adanya peningkatan pada momen masuknya puncak arus balik ini? Dan juga pernikah, sepertinya Jakarta ini harus siap-siap lagi diserbu oleh pemudik yang arus baliknya akan kembali ramai pada akhir pekan ini. Kalau kemudian ditanya apakah ada peningkatan, ada sejak siap tadi. Jadi memang peningkatan arus balik begitu. Kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta ini sudah sejak satu siang. Kalau dibandingkan pada hari Jumat dan Kamus kemarin, angka kendaraannya pada hari ini memang sebetulnya meneringkan. Kalau kemudian data yang kami dapatkan, pada hari Kamus kemarin ada sekitar 45.000 kendaraan. Kemudian pada hari Jumat itu 43.000 kendaraan. Dan hari ini dari jam 6 pagi tadi hingga terakhir jam 4 sore ada sekitar 20.500 kendaraan. Yang meninggalkan kota Semarang dan semuanya mengarah ke Jakarta. Kalau kemudian kita lihat memang data yang kemudian disimpun petugas jasa marga Semarang-Batang. Selalu dikumpulkan dari 16 pagi hingga 6 pagi pada esok hari. Artinya masih ada waktu cukup panjang untuk menghimpun data pada hari ini. Yang totalnya nanti disekirakan mungkin di pisaran 50.000 kendaraan di pincang arus balik. Yang diprediksi juga akan kembali terjadi hari ini. Kemudian rencananya mungkin akan hari Minggu besok dan juga Semarang-Semarang. Ini kita tahu memang bertepatan dengan May Day atau kemudian masih hari Libur Nasional. Dan saya bilang memang pincang arus balik yang kedua. Karena memang sebetulnya pincang arus balik sebenarnya itu terjadi pada tanggal 24, 25, dan 26 April kemarin. Sebetulnya pada tanggal 25 April yang lalu ada sekitar 55.000 kendaraan yang kemudian tinggal kemarin. Namun memang kalau kemudian diakumulasi eliza dan juga pincang arus balik, jumlah pemudik yang sudah balik di Jakarta ini baru sekitar 70%. Artinya masih ada 30% kendaraan pemudik yang berada di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang belum kemudian kembali ke Jakarta. 30% ini kalau kemudian dijumlahkan ada 120.000 kendaraan. Kalau dibagi ke dalam tiga hari, hari Sabtu, kemudian hari Minggu, dan hari besok, maka prosentasenya sekitar 40.000 sampai 50.000 kendaraan. Angka ini memang tidak terlalu berikutikan. Kalau dibandingkan pada arus mudik lalu ketika kemudian di Jawa Tengah, puncak mudik waktu itu sekitar 71.000. Hingga kemudian hal itu menyebabkan kemudian skema 1W, eliza, sekarang ini sudah tidak diberlaku lagi di Jawa Tengah. Karena terpukar di Jawa Barat, terutama mulai kilometer 188 ke Kalimanan, hingga kemudian KN 72 ke Kalimanan. Eliza, saya ingin menunjukkan kepada Anda untuk arus di Jek Kalimutung. Di belakang saya ini, ini sudah terlihat arus kendaraan dua arah. Baik yang akan balik ke arah Jakarta atau keluar dari Kota Semarang, maupun kendaraan yang masuk ke Kota Semarang. Karena kita tahu kemarin sempat ada skema 1W, jadi hanya arus balik saja. Nah, kemudian hari ini skema 1W sudah tidak diperlaku lagi di Jek Kalimutung atau di wilayah Jawa Tengah, kemudian kemudian di Kota Semarang. Namun, untuk mengantisipasi arus balik yang kedua ini, ini skema dari PT Jasa Marga Semarang Batang adalah menangkap gerbu transaksi. Ada sekitar 7 gerbu yang semuanya diprioritaskan untuk kendaraan arus balik, sementara 4 gerbu yang dipakai untuk arus sebaliknya atau arus yang mengarah ke Kota Semarang. Kalau kemudian dipotong bagi transaksinya, yang keluar ke Semarang itu ada sekitar 12. Jadi, gerbu berada di tengah dan 5 gerbu berada di samping. Ini semuanya memang dimaksimalkan untuk pelancaran arus balik 2023 tahun ini. Alisa. Baik, artinya semua terurai dengan baik dengan kalau tadi dilihat Anda katakan bahwa hari ini 30% dan puncaknya akan adat. Masih ada 70% kendaraannya akan masuk Jakarta dan perpanjangnya libur ini salah satu cara untuk mengurai dan terlihat di tol Kali Kangkung. Salah satunya sistem kontraflow ataupun satu jalan atau one way sudah ditiadakan. Terima kasih Rahman Pratama untuk laporannya. Pemirsa demikian, Rahman Pratama melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung dan sebelumnya juga ada rekan Usman di gerbang tol Cikatama. Terima kasih.